Hai salat yang teman-teman ini kembali lagi saya mau cek perangkap sama teman-teman ya ini sudah berada lagi ke lokasi pemasangan dan biarlah kejadiannya teman-teman semoga ada rezeki nya oke mantap saya lanjutkan kecepatan Oke yang ini masih gede teman-teman masih utuh kita lanjut ternyata perangkap sama bagi hutan ada yang kena lagi teman-teman ini perangkapnya baru berusia dua hari teman-teman ya baru berusia lah istilahnya baru saya pasang dua hari teman-teman dua hari yang lalu saya pasang perangkap ini ternyata poin cuman poinnya ya lumayan lah teman-teman ya karena ini baby nya ukurannya ya tanggung sedang lah jadi dia tidak tahu di tali Mari kita dekatin teman-teman seperti apa kondisi perkenaannya dan itu dia teman-teman target incarannya adalah induknya teman-teman ya ternyata baby yang pernah baby babi ini dia teman-teman ini baru dua hari saya pasang teman-teman ya untuk lontarnya karena ini ukurannya kecil kemarin sebelum saya memasang perangkap di sini saya sempat mutar-mutar teman-teman ya mencari tempat titik pemasangan yang pas dan saya kembali lagi bingung akhirnya saya tentukan titik kemasan ini teman-teman ini lubangnya ini lubangnya teman-teman ya perkiraan perkenaannya kalau tidak salah tadi malam tadi malam teman-teman ya karena ini ukurannya kecil jadi dia membuat kubangan seperti itu untuk mempertahankan diri untung saja ini jatah saat ini mendung teman-teman ya jadi ini nanti saya biarkan aja dulu teman-teman ya nanti saya mau cek perangkap yang lainnya dulu karena ini perangkap yang keempat baru teman-teman ya oke teman-teman ini dia sesudah kembali di poin yang pertama tadi berat poinnya ini kira-kira 220 kg-an teman-teman ya oke saya mau eksekusi dulu teman-teman ini enaknya diapain teman-teman ya kita saya shoot atau gimana teman-teman ya posisinya sudah terkunci cuma kalau saya tembak nyata ini keluar ya keluar darah teman-teman ya dan teman-temannya bisa mencium darah itu dan kemungkinan tidak mau lewat cuma lama teman-teman ya kayak satu bulan lah oke kalau begitu saya shoot aja teman-teman ya oke teman-teman itu tadi poinnya teman-teman ya dan tali yang bekas kena tadi saya pasang kembali teman-teman dan ditentarnya dan ini temannya dan ini jalannya semoga aja sama babinya ada keluar lagi teman-teman ya karena induknya ini sangat besar sekali teman-teman ini tempatnya sangat terbuka teman-teman semoga aja kena perangkap ini oke lanjut pasang teman-teman ya ini lantainya ini posisinya melanjak teman-teman ya lumayan melanjak lah terpasang kembali dan seperti ini teman-teman ya karena saya tidak terlalu lapat membuat lantai karena ukuran kaki babi itu ini walaupun dia berat-beratnya 20 kiluan karena dia ada kaki belakangnya teman-teman ya yang melebar seperti itu oke talinya sudah saya pasang teman-teman ya tinggal saya tutupin menggunakan daunan yang sudah kering teman-teman semoga perangkap ini terkena dan teman-teman yang ingin memasang perangkap semoga udah dipahami teman-teman ya oke mantap lanjut terima kasih banyak sudah nonton video ini semoga terhibur teman-teman teman-teman oke saya mau lanjut dulu teman-teman ya 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 teman-teman ya